Halo Assalamualaikum teman-teman Bertemu kembali Dengan Miss Lydia Jadi Satu minggu Dalam satu minggu ini Kalian 4 hari Bertemu dengan Miss Dalam pembelajaran tematik Jangan bosan-bosan ya teman-teman Melihat muka Miss lagi Seperti biasa Kita berdoa terlebih dahulu Sebelum memulai pembelajaran hari ini Agar diberikan Kelancaran dan kemudahan oleh Allah Kita berdoa bersama-sama ya Seperti kemarin Bismillahirrohmanirrohim Robizidni ilmah Warazukani fahmah Amin Teman-teman Masih ingat pembelajaran Dari hari Senin sampai Rabu Yang sudah disampaikan Siapa yang masih ingat? Jika masih ingat Coba Jadi selama Tiga hari kemarin Kita sudah belajar Yang pertama Mengenal huruf Dari A sampai Z Disyakin teman-teman Sudah pintar semua Yang kedua Mengenal bilangan Dari 1 sampai 10 Banyak ya teman-teman Nah yang ketiga Teman-teman juga mengenal Cara bersalaman Cara berpamitan Pada kedua orang tua Ketika berangkat ke sekolah Dan cara bersalaman Atau berpamitan Ketika akan pulang Dari sekolah Dengan guru Dan teman baru Dan tak lupa Teman-teman juga Mengantuk dan mengucapkan salam Sebelum Teman-teman masuk rumah Dan jangan lupa Teman-teman juga kemarin Belajar Mengeja Belajar Mengeja Dengan video Yang teman-teman Kirimkan kepada Miss Bagus-bagus Videonya Mantap Pada pembelajaran hari ini Teman-teman Masih diminta Untuk Mengenal Huruf-huruf Dari A sampai Z Dan juga Bilangan Dari 1 sampai 10 Nah teman-teman Sebelum Kesitu Teman-teman Boleh lihat dulu nih Gambar Yang ada pada layar Atau gambar Pada buku teman-teman Di halaman 29 Pada gambar ini Teman-teman Lihat Anak kelas 1 Ada Siti Dan teman-temannya Sedang apa ya Teman-teman Mereka Tangan mereka Seperti ini Teman-teman Kira-kira Kalau seperti ini Sedang apa ya Ya betul sekali Mereka Sedang Berdoa Jadi Ketika Ketika Kita akan Melakukan sesuatu Kita awali Dengan berdoa Dan mengakhirinya Juga dengan berdoa Nah Disini Ada Tekstnya Miss Pecakan ya Ini Adalah Teman-teman Baru Siti Apakah yang mereka Lakukan Mereka Sedang berdoa Mereka Berdoa Sebelum belajar Nah Jadi Seperti kita Teman-teman Mereka Juga Melakukan Doa Sebelum belajar Tadi Kita juga Di setiap pembelajaran Sudah berdoa Terlebih dahulu Jadi Dengan berdoa Kita Meminta Kepada Allah Untuk Dilancarkan Dan Diberi Kemudahan Dalam Menuntut Ilmu Selanjutnya Teman-teman Kita Masuk ke Materi Hari ini Yaitu Kita akan Menyusun Huruf-huruf Dari Nama Teman-temannya Siti Seperti Kemarin Kalau kemarin Kita mencari Huruf-huruf Yang hilang Hari ini Kita Menyusun Huruf Yang Acak-acakan Menjadi Nama Teman Siti Teman-teman Lihat Di halaman 30 Ada Kotak-kotak Banyak Teman-teman Lihat Kotak Sebelah Kiri Itu Ada Huruf-huruf Yang Sangat Berantakan Di sebelah Kanan Teman-teman Diminta Untuk Menyusun Menjadi Nama Siti Dan Nama Teman-teman Sudah Dicontohkan Yang pertama Ada Kotak Di sebelah Kiri Ada Empat Kotak Hurufnya Ada Huruf I T S Dan I Kalau dibaca Jadi Itsi Emang ada Teman-teman Siswa kelas 1 Namanya Itsi Coba dipikir Tidak ada Bu Iya betul Tidak ada Namanya Itsi Tapi adanya Siapa Yang ada Huruf S Siti Betul Jadi Kita susun Huruf-huruf Yang ada Di sebelah Kiri Kesebelah Kanan Dengan Nama Siti Berarti Kita tulis dulu Huruf pertamanya Ada huruf S Huruf kedua Ada huruf I Huruf ketiga Ada huruf T Dan huruf Terakhir Ada huruf I Pinter Teman-teman Semuanya Misyakin Anak-anak Kelas 1 Dikis Sudah Bisa Menyusun Nama-nama Dari Teman Siti Nah Untuk Selanjutnya Teman-teman Boleh Kerjakan Sendiri Jadi Kotak-kotak Sebelah Kiri Kotak Kacakan Susun Di sebelah Kanan Menjadi Nama-nama Teman Siti Kan Ada Lima Orang Teman Siti Teman-teman Masih ingat Siapa Ada Beni Udin Edo Lani Dan Dayu Nah Teman-teman Silahkan Susun Di sebelah Kanan Yang mana Nama-namanya Teman-teman Bentuk Menjadi Nama-nama Teman Siti Sudah Bisa Kan Teman-teman Misyakin Teman-teman Kelas 1 Sudah Pintar Semua Selanjutnya Pada Halaman 31 Teman-teman Diminta Untuk Mencocokkan Nama-nama Yang nomor 1 Itu Teman-teman Diminta Untuk Mencocokkan Nama-nama Siti Dan Temannya Dengan Di sebelah Kanannya Itu huruf Awalnya Huruf Pertamanya Jadi teman-teman Lihat Huruf Yang paling Pertama Atau huruf Yang paling Depan Dari Nama-nama Yang ada Contohnya Disini Ada Yang pertama Siti Siti S-I-T-I Berarti Huruf Paling Depannya Itu huruf Apa ya Teman-teman Huruf S Betul Sekali Nah Teman-teman Tarik Dari nama Siti Ke huruf S Jadi cari Yang S Jadi teman-teman Lihat saja Huruf Depannya Depannya Apa huruf D Atau huruf B Jadi cukup Huruf Depan Yang teman-teman Lihat Selanjutnya Untuk Nomor Dua Teman-teman Diminta Untuk Mencari Nama Dari Nama-nama Yang Diajak Di sebelah Kiri Kalau disini Contohnya Ada Nama-temannya Siti Di sebelah Kirinya Deo Emang Ada ya Teman-teman Nama-teman Siti Namanya Deo Coba Dipikir-pikir Siapa Siapa ya Bu Ada Tidak Ada Teman-teman Nama Teman Siti Tidak Ada Deo Tapi Adanya Edo Betul Sekali Jadi Teman-teman Cari Di sebelah Kanannya Yang Namanya Edo E D O Nah Itu Teman-teman Selanjutnya Teman-teman Kerjakan Boleh Teman-teman Meminta Bantuan Orang tua Atau Orang dewasa Lainnya Untuk Halaman Selanjutnya Yaitu Halaman 33 Sampai Halaman 35 Teman-teman Diminta Untuk Menuliskan Lambang Bilangan Dari Banyaknya Siswa Atau Banyaknya Benda Yang ada Pada Gambar Pada Halaman 33 Disitu Di sebelah Kiri Teman-teman Diminta Untuk Menghitung Jumlah Siswa Yang ada Pada Gambar Contohnya Di gambar Pertama Itu Ada Semua Teman Siti Teman-teman Hitung Ada Berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Ada Lima Nah Teman-teman Tulis Lambang Bilangan Lima Itu Seperti Apa Selanjutnya Teman-teman Hitung Dulu Ada Berapa Siswanya Baru Teman-teman Tulis Lambang Bilangannya Untuk Halaman 34 Dan 35 Teman-teman Diminta Untuk Menghitung Benda Jadi Dihitung Dulu Bendanya Teman-teman Pada Kotak Yang berisi Titik-titik Teman-teman Isi Lambang Bilangan Dari Jumlah Benda Yang ada Contohnya Disini Nomor Satu Ada Bangku Teman-teman Hitung dulu Bangkunya Ada berapa Lalu Di kotak Yang titik-titik Teman-teman Isi Lambang Bilangannya Ini Siakin Teman-teman Kelas Satu Di KIS ini Sudah Bisa Dan Sudah Pintar Dalam Menulis Lambang Bilangan Maupun Dalam Menulis Furuf-furuf Oke Teman-teman Selamat Mengerjakan Semangat Alhamdulillah Teman-teman Pembelajaran Pada hari ini Sudah Selesai Teman-teman Jika Sudah Selesai Jangan Lupa Untuk Mengulang Kembali Pelajaran Yang sudah Misajarkan Di rumah Minta Bantuan Ke orang tua Atau orang dewasa Untuk Mengulang Pelan Belajaran Sebelum Misakhiri Pembelajaran Hari ini Teman-teman Tolong Di rumah Seperti biasa Mis minta Tolong Teman-teman Untuk Membuat Video Nah hari ini Videonya Teman-teman Menghitung Jumlah Anggota Keluarga Yang ada Di rumah Teman-teman Ya Jadi teman-teman Hitung nih Ada berapa Ada ayah Ibu Aku Gitu misalnya Teman-teman Hitung Ada berapa Jumlahnya Dan teman-teman Bagi Menjadi Perempuan Dan laki-laki Jumlah Perempuannya Ada berapa Jumlah Laki-lakinya Ada berapa Misalnya ya Mis contohkan Halo Assalamualaikum Mis Namaku Lidia Jumlah Keluarga Ada Tiga Jumlah Laki-laki Di keluarga Ada Dua Jumlah Perempuan Di keluarga Ada Satu Jadi Total Semuanya Gotak Keluarga Ada Tiga Nah Seperti itu Teman-teman Videonya Jadi nanti Setelah selesai Teman-teman Boleh mengirimkan Videonya Kemis Vina Ataupun Kemis Lidia Langsung Selamat Mengerjakan Teman-teman Jangan lupa Untuk Terus Belajar Belajar Dan Belajar Tapi Jangan lupa Untuk bermain Juga ya Teman-teman Bisa harap Teman-teman Selalu Sehat Selalu Pintar Dan Selalu Soleh Maupun Solehah Jangan lupa Untuk Mengerjakan Salatnya Cukup Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh